Mulai tahun 2022, kurikulum nasional memiliki tiga opsi kurikulum yang bisa dipilih oleh satuan pendidikan untuk pemulihan pembelajaran di masa pandemi COVID-19, yaitu kurikulum 2013, kurikulum darurat yang merupakan kurikulum 2013 yang disederhanakan, dan kurikulum prototipe. Kurikulum prototipe merupakan kurikulum berbasis kompetensi untuk mendukung pemulihan pembelajaran dengan menerapkan pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran berbasis proyek dianggap penting untuk mengembangkan karakter siswa karena memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar melalui pengalaman. Seperti di SMA Banyar Asri Cimaung yang merencanakan akan menerapkan kurikulum prototipe di tahun pembelajaran sekarang. Wakasek kurikulum SMA Banyar Asri menjelaskan sebagai berikut. Kebetulan untuk kurikulum yang baru, kurikulum prototipe, ini kurikulum untuk pengganti kurikulum 2013. Kemarin mengikuti sosialasi lebih ke, sebetulnya lebih ke langsung penilaian anak. Kurikulum baru ini mungkin hanya ada perubahan kalau di 2013 ada IPA-IPS. Mungkin untuk sekarang di kurikulum yang baru anak itu menentukan mata pelajaran yang disukainya. Bisa langsung, bisa dari IPS, bisa, IPA bisa. Jadi untuk tahun ajaran baru kurikulum itu, anak itu bisa memilih dari IPA, pelajaran dari IPA dan dari pelajaran dari IPS. Istilahnya disingkat jadi MIPES. Kepala SMA Banyar Asri menambahkan. Ya insya Allah lihat saja ke depan ya. Apakah misalkan kita akan berganti kurikulum dari 2013-2022 ya. Itu dilihat di lapangan, tapi di lapangan kurikulumnya sudah tahu ya. Apa-apa saja yang bisa dihatikan. Berbeda kurikulumnya, yang baru dan yang lain. Ya insya Allah lihat perkembangan saja untuk SMA Banyar Asri. Kalau misalkan itu tidak perlu ya kita inganti saja. Tapi kan bertahap, tidak sepanjang sebuah sekolah-sekolah SMA Banyar Asri. Itu memang lebih baik sebetulnya. Jam tidak terlalu banyak. Hanya imbasnya kepada guru-guru sertifikasi juga. Ini perhitungannya gimana kan gitu. Itu yang jadi masalah. Mungkin nanti ada kebijakan-kebijakan berbeda di teman lainnya. Ya harapannya kita mengikuti aja prosedur ya. Sesuai dengan regulasi pemerintah. Masa pemerintah juga mungkin mencari solusi-solusi yang terbahagia. Ya itu saja. Tapi ya perlu dipertimbangkan tadi yang sertifikasi. Ini harus menjadi bahan tertimbangan. Jangan sampai ada merujukan orang-orang. Itu saja. Meskipun masih dalam masa pandemi COVID-19, SMA Banyar Asri masih giat melaksanakan pembelajaran dengan protokol kesehatan yang ketat. Untuk kegiatan di SMA Banyar Asri, saya mengadakan beberapa kebijakan. Di antaranya ada di talis. Kalau dari asis mengadakan tanjian rasis, yaitu pembelajaran rasis yang sekarang alami di asal di jalan. Terus nanti ada rencana pada tanggal 5, kita bakal mengadakan acara kecil-kecilan. Itu pemerintah di suruh miraj. Kita bakal mengadakan datanya di sekolah, di area sekolah. Dan tetap memakai strokes, tetap perjalan. Untuk adegan-adegan di sekalian. Jika kalian ingin menambah wawasan, kalian boleh masuk ke SMA Banyar Asri. Di sini banyak kategoritas yang terjangkir. Mulai dari S-Kulnya juga. Di sini banyak S-Kulnya. Mulai dari Koli, terus Hutsap, Pemuka, Pemuka, dan lain-lain. Jika kalian ingin bergabung, kalian boleh langsung datang di asal perjalanan rasis yang mau. Alhamdulillah di sini tidak terakreditasi A, yaitu A.P.P. Dari Cimau, Kebupaten Bandung, Tim Liputan Hadas TV mengabarkan.